Kau kalau mau dialog, mau rekonsidiasi ahlan dua sahabat Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan yahwah Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para haba'in kita Bebaskan dulu para tokoh kita Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara Bebaskan Ustaz Abu Bakar Basir yang sudah sepul Saudara Bebaskan Abed Mahar bin Semir yang di balik Bebaskan Doktor Zahganda Nain Dolan Bebaskan Bapak Anton Permana Bebaskan Bapak Jumhur Hidayah Bebaskan dulu yahwah Bebaskan mereka Bebaskan para buruh Bebaskan para mahasiswa Bebaskan para pendemo Bebaskan para pelajar Yang saat ini masih memiliki ruang-ruang tahanan Bebaskan dulu mereka Tunjukkan niat baik Tunjukkan ada keinginan yang baik Nah kalau anda tunjukkan ada yang baik Etiket yang bagus Sudah kami salam pun Kita 20 ribu Kedepannya ayo sama-sama kita berdialog Insya Saya tanya semua disini Anti-dialog tidak? Anti-dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Siap berdiskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memotivasi mendorong umat untuk ikut serta yaitu di dalam penjemputan tersebut mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada para habaibnya para kiaiknya, para ulamaknya dan kepada segenap umat islam jazaku melaruh khairan jazak setelah tadi kita dengarkan satu persatu sambutan demi sambutan yang disampaikan oleh para perwakilan dari berbagai daerah maka yang ingin saya sampaikan pertama dari kemarin sudah banyak sekali daerah yang mengundang saya tapi belum ada saya terima satu pun juga saya hanya katakan insya Allah dalam waktu dekat secepat-cepatnya Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di bawah koordinasi Ketua Umumnya yaitu Kiyahi Haji Ahmad Sobrilubis yang akan membuat jadwal safari dakwah ke daerah insya kalau namanya itu saya minta perwakilan-perwakilan daerah tadi yang memang ingin yaitu kita sambangi kita datangi dalam waktu dekat ini semua koordinasi dengan Kiyahi Haji Ahmad Sobrilubis karena semua mesti tertib semua mesti teratur apakah nanti Kiyahi Haji Ahmad Sobrilubis akan atur dari Jawa Barat ini dari Jakarta dulu Banten Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur sampai ke Madura sampai ke NTB sana saudara kemudian nanti dari Sumatera Kalimantan Sulawesi sampai ke Ambon sana dan seterusnya insya Allah semua jadwal akan diatur dengan tertib insya kalau begitu saya minta maaf kepada mereka-mereka yang telah menghubungi saya dari kemarin dari semalam saudara bahkan dari sebelum saya pulang saya ada di Mekah sudah banyak yang falta habis nanti tangga sekian ini tangga sekian ini tangga sekian jadi saya minta maaf kalau saat ini saya tidak memberikan jawaban nah ada pun besok saudara insya Allah yaitu hari Jumat saya akan berusaha untuk hadir di tempat maulir Sayyidil Walid nah perlu anda tahu juga bahwa Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Asyagal juga guru saya beliau dulu punya majlis kakrim rutin di meskip Tanah Abang rutin beliau mengajar disana setiap yaitu malam satu membuka tafsir dan saya ketika itu masih SD masih kelas itu saya duduk belajar dengan beliau di meskip tersebut sampai saya lulus SMA jadi artinya kita ini dulu di bawah-bawah oleh kita punya saudara dari majlis ke majlis ke majlis ke majlis ya ikhwan nah sehingga kita punya guru banyak tidak sedikit siapa guru-guru yang buka majlis siapa guru-guru yang tablik kesana kemari siapa yang mengajarkan kita walaupun satu kurus maka mereka adalah guru kita ya ikhwan nah apalagi saya diluar dan Al-Habib Al-Habib Nabi 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 luar biasa doanya dukungannya bahkan pada saat beliau datang ke Mekah saudara ketika umroh luar biasa dukungannya spiritnya motivasinya sampai hari ini tidak pernah berkurang jadi kalau saya mau sebutkan satu persatu saya punya seks begitu banyak ya ikhwan saya tidak bisa sebutkan satu persatu ada seks di majlis ada seks di tablik ada juga seks-seks di universitas karena saya kuliah saudara dan saya punya guru-guru besar di universitas juga tidak sedikit ada seks Abdul Fattah Abu Ghuddah guru saya dipindah hadis ada seks profesor doktor yaitu Muhammad Rasul Al-Aji guru saya dipindah ilmu fikir dan usul kemudian ada doktor al-syahid al-alimun alamah dari Lubna yaitu doktor Subhi Soleh guru saya dipindah ilmu al-Quran dan mereka semua saya punya guru baik yang di Indonesia maupun yang di universitas semua mutasilus saudara Alhamdulillah ini penting untuk saya sampaikan saudara supaya tidak ada lagi isu-isu saudara katanya aku basic ini belajar sendiri lah baca kitab tidak punya guru tidak punya seh barang siapa yang baca kitab sendiri katanya belajar setan jadi ini perlu kita kemukakan saya punya guru sangat banyak saya punya seh sangat banyak jazah saudara saudara luar biasa beliau bukan sekedar memberikan nasihat kepada kita tapi beliau tadi memberikan solusi untuk umat ya solusi yang terbaik untuk umat untuk bangsa dan negara untuk pejabat dan rakyat buka pintu dialog jadi kalau berbeda pendapat bukan main tangkap kalau berbeda pendapat saudara bukan orang ditersangkakan kalau berbeda pendapat bukan orang dipenjarakan tapi kalau berbeda pendapat duduk bersama ayo dialog ayo-ayo argumentasi apa kau punya argumentasi apa kau punya alasan apa kita punya argumentasi kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsidiasi rekonsidiasi mana mungkin rekonsidiasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka saudara buka dulu pintu dialognya baru bisa rekonsidiasi tidak ada kata rekonsidiasi tanpa dialog dialog itu penting dialog itu panting saudara dan gak boleh penguasa itu menangkep kanan tangkep kiri kriminalisasi saudara gak boleh justru kalau ada berbeda pendapat mustinya pemerintah itu senang mereka dikritisi mereka diberikan second opinion second opinion yaitu opini baik gak sampai disitu para pengkritik ini umumnya saudara mereka punya solusi yang mereka tawarkan pelajari kalau solusi itu baik terima jalan kak kalau tidak baik saudara sampaikan dimana tidak baiknya selesai tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional betul betul tapi sudah pikiran soal pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabrik akbar di masjid istiqlal sebelum pilkada DKI saudara setelah yaitu aksi 212 aksi 212 tahun 2016 kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 121 12 Januari saat itu kita gelar tabrik akbar di masjid istiqlal sudah kita tawarkan kita sudah tawarkan kamu pemerintah menduduk dengan para khabar para ulama kami siap 24 jam kapan dimana silahkan tentukan tempatnya tentukan waktunya kami nyatakan apa yang anda mau tahu pendapat kami kami sampaikan apa yang anda inginkan dari argumentasi kami kami sampaikan sudah kita buka dari tahun 2017 tapi apa jawaban yang kita terima jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka bukan rekonstriasi yang dilaksanakan justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama namanya itu ke depan saya setuju betul akan sampaikan kalau guru kita tadi kita siap kapan saja tapi setop dulu kriminalisasi ulama setop dulu kriminalisasi para aktivisnya tunjukkan dulu niat baik kalau mau dialog mengrekonstriasi ah lari dua sahabat kita siap dialog kita siap damai kita siap hidup tanpa kegaduhan nyewa tapi bebaskan dulu para ulama kita bebaskan dulu para haba'in kita bebaskan dulu para tokoh kita masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara bebaskan Ustaz Abu Bakar Basir yang sudah sepul saudara bebaskan Abed Bahar bin Semir yang dihalilu bebaskan dokter sahganda naik dolar bebaskan Bapak Anton Permana bebaskan Bapak Jumhur Hidayah bebaskan dulu ya bebaskan mereka bebaskan para buruh bebaskan para mahasiswa bebaskan para pendemo bebaskan para pelajar yang saat ini masih memiliki ruang-ruang tahanan sudah dan seluruh mereka tunjukkan niat baik tunjukkan ada ada keinginan yang baik sudah nah kalau anda tunjukkan ada niat baik etiket yang bagus sudah kami salam kita 20 ribu kedepannya ayo sama-sama kita berdialog insya saya tanya semua disini anti-dialog tidak anti-dialog tidak siap berdialog siap berdialog siap berdiskusi tapi dialog mesti punya seharat nah soal nanti dalam dialog pemerintah ingin apa dari umat sampaikan sampaikan apa yang pemerintah mau dari umat apa yang pemerintah mau dari para haba dari para lelah sampaikan kami dengar anda mau bicara 3 jam 4 jam 5 jam 12 jam kami siap dengar tapi setelah anda bicara dengar juga dan kita bicara yang namanya dialog kan bukan monolog kalau monolog dari satu pihak yang bicara kan dialog harus ada dari dua belah pihak 3 arah silahkan nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah nanti kita sampaikan apa keinginan umat sudah karena umat ini kan melapornya ke ulama umat ini kan melapornya ke kiai kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah di bawah ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat ya sudah nah nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini rakyat tuh maunya begini nah dimana salahnya kalau ada salah uruskan itu yang namanya dialog saudara nah kalau dialog ini sudah dibuka baru bisa mewujudkan rekonsiliasi dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan berjalan misalnya belum apa-apa belum pulang aja nanti habib disini akan kita buka lagi kasusnya buah ini apa-apaan saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati